Dari Benyomas kita beralih informasi ke Cilacap. Aksi vandalisme yang biasa corak-coret di tembok, pintu toko, pelang nama jalan, dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Cilacap mulai meresahkan warga. Pasalnya selain terkesan kumuh, juga aksi ini mengganggu pemandangan. Aksi vandalisme mulai terlihat sejak memasuki pintu gerbang batas kota Cilacap. Pada bagian tembok sebelah kanan dan kiri terdapat corak-coret tidak beraturan dengan cat berwarna-warni. Sehingga selain terkesan kumuh, aksi seperti ini juga menimbulkan pemandangan tidak sedap. Selain pintu gerbang, biasanya kelompok ini melakukan corak-coret di haltebus, pelang nama jalan, dan pintu-pintu toko. Kabupaten kawasan pemukiman, Kusnadi mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas umum. Jika terjadi aksi vandalisme, biasanya langsung dilakukan tindakan dengan menghapus cat atau tulisannya mengganggu pandangan mata. Sedangkan terkait gapura pintu gerbang masuk Cilacap di Karangkantri, karena masih dikelola swasta, maka pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pengelola agar gapura pintu masuk Cilacap tersebut segera dicat kembali. Namun sampai saat ini ketika ada sesuatu hal yang harus diperbaiki atau dirawat, sementara kita masih lakukan untuk mengingatkan, menegur pemiliknya untuk diadakan perawatan, salah satunya pengecatan dan sebagainya. Cet ya, itu nanti ada lagi, jadi cet ada lagi itu, begitu terus. Kalau warga sini ya, kalau benar-benar tahu ya ditegur, tapi memang tidak tahu gitu loh, yang rata-rata ini. Harapannya ya minta dibersihkan, biar kelihatannya rapi. Dari Cilacap Ramiana, Benyumas TV melaporkan.